Kadang-kadang kalau kepengen beli mouse gaming, itu bisa gampang, tapi bisa juga susah. Kenapa? Karena ketika kalian baca spesifikasi dari mouse tersebut, terus kalian berpikir, boleh juga nih mouse, terus kalian beli, ternyata mouse-nya semua itu harus menggunakan software, mau ngatur DPI, mau ngatur RGB, kan jadi ribet. Nah, pengen nggak sih kalian pengen beli mouse yang settingan itu semua di dalam mouse, pakai tombol hardware, dan kalian nggak perlu install software lagi, jadi kalian mau ke warnet, pakai komputer, atau mungkin laptop, itu tetap sama. Mungkin ini jawabannya, Upconcore A660. Penasaran sama reviewnya? Tolong terus videonya untuk tahu jauhannya. Kalau kalian kepengen cari gaming mouse yang bisa mengupgrade skill kalian dari mouse pertama kalian, tapi nggak kepengen merasa perlu belajar lagi, mungkin mouse ini bagus buat kalian. Karena ketika saya pertama kali lihat mouse ini, mouse ini mengingatkan saya pada mouse Logitech GH102, dan juga mouse Logitech yang sejuta umat semua pakai, yang harganya cuma Rp99.000. Dan menurut saya ini cukup nyaman, karena kalau misalkan grip tangan kalian nggak terlalu besar, dengan mudah kalian pasti akan merasa sangat di rumah dengan mouse yang satu ini. Dan mouse ini juga istilahnya walaupun bentuknya kayak Logitech GH102, tampilannya nggak kok, kalian bisa lihat dari RGB-nya, logo Upconcore, scroll yang menyala, istilahnya kalian bisa bedain lah bahwa ini bukan mouse yang sama. Dan sensornya juga nggak main-main, di dalamnya itu menggunakan Pixab 3325. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ajak main, dari Battle Royale sampai game mungkin kayak CSGO, harusnya ini nggak ada masalah untuk urusan tracking. Jadi mouse-nya sebenarnya cukup compact ya, dengan ukuran panjang x lebar 11,5 x 11 cm, dan tinggi bodinya hanya 3,5, mouse ini sebenarnya cukup rendah untuk bisa digunakan. Jadi kalau misalkan tangan kalian kurang gede, bisa jadi tangan kalian jadi terlalu kebesaran untuk menggunakan ini. Jadi pada beberapa situasi, mouse ini sebenarnya nyaman banget untuk dibawa travelling, dan juga untuk dipakai di mana-mana. Oh, karena mouse ini mungil, kalian nggak usah khawatir soal beratnya, karena mouse ini hanya memiliki berat 82 gram. Jadi pasti nyaman banget kalau misalkan kalian suka mouse yang gampang dibanting-banting untuk diajak main. Cuman mouse ini nggak kayak kakaknya A530 kalau kita ngomong solid kualitas, soalnya kalau misalkan kita kocok, kalian bisa denger ada sedikit goyangan retel kalau misalkan dikocok. Ya sebenarnya mungkin sedikit banget sih, tapi dibanding kakaknya A530 itu ketika dikocok solid banget, nggak ada goyangan sama sekali. Nah, tombolnya sendiri kurang lebih ada tombol klik kiri dan klik kanan, juga di sini ada tombol DPS switcher, atau kalian bisa atur sesuka apapun yang kalian bisa dengan software-nya. Namun, yang menjadi satu fitur utama dari mouse ini adalah tombol hardware DPI switch dan polling rate di sini. Jadi, apapun core A660 menyediakan DPI switch yang bisa kalian atur secara hardware dari 1000, 500, 1600, dan 2000, dan polling rate dari 125 Hz sampai 1000 Hz. Walaupun menurut saya, saya akan setting mouse ini ke 1000 Hz dan tidak akan pernah diberubah lagi, karena di game modern akan lebih nyaman untuk bisa menggunakan polling rate 1000 Hz. Nah, kalau misalkan untuk DPI, kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian mungkin content creator atau gamer yang mungkin menggunakan monitor sampai 4K, karena di sini dari 500 sampai 2000, DPI-nya semua udah cocok. Tapi, kalau misalkan kalian merasa nggak yakin, Upcon Core masih menyediakan software buat kalian setting. Jadi, setiap tombol hardware di sini bisa diatur DPI-nya sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan, 1000 kalian kurang pas nih, mungkin kalau buat saya, saya pasnya 800. Kalian bisa setting di 1000 ini untuk menjadi 800, dan untuk 500 ini mungkin disetting menjadi 700, atau mungkin 300. Namun, kelemahannya kalau kalian pindah laptop atau pindah komputer yang nggak punya software, artinya dia akan kembali lagi ke DPI manual-nya. Tapi cukup fleksibel kan? Artinya, kalian ketika bawa mouse ini, kalian nggak perlu khawatir bahwa kalian harus install software untuk bisa setting. Tapi, kalau kalian mau lebih presisi, mungkin kayak di komputer rumah atau laptop kalian, kalian bisa install software untuk bisa di tuning sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan, mouse fit-nya juga cukup bagus kok. Cukup tebal menurut saya untuk mouse ini. Nah, ketika kita gunakan untuk main game seperti Apex Legends, itu tracking-nya nggak ada masalah. Kalian mau menggunakan untuk nembak dekat atau mungkin jauh, itu akurasi tracking-nya nggak ada masalah. Kalau kita main di CSGO, kita coba spin-off juga nggak ada masalah kok. Kalau misalkan kita coba untuk banting secara cepat dan banting lebih pelan, itu akan menuju ke titik yang sama. Jadi, tracking nggak ada masalah. Terus, yang masalah dengan mouse ini apa dong? Menurut saya, yang problem dari mouse ini adalah uniformitas dari RGB-nya. Sebelumnya, saya udah pernah review Upcon Core A530, dan mouse itu juga memiliki masalah yang sama. Jadi, di sini, logo RGB dari Upcon Core dan logo di sebelah kiri dan kanannya memiliki satu cycle RGB yang sama. Bahkan di depannya juga ada cycle RGB di sebelah kiri dan kanan. Namun, scroll-nya ini memiliki warna yang berbeda sendiri dan warnanya itu cenderung solid. Seperti ini contohnya merah. Kenapa? Karena yang terjadi ketika saya ganti DPI-nya, warna DPI scroll ini menunjukkan bahwa kalian sedang menggunakan DPI tertentu. Contohnya, untuk biru ini adalah menggunakan DPI 500. Jadi, ini menandakan DPI apa yang sedang kalian gunakan. Memang berguna sih, tapi menjadi membuat satu RGB tampilan dari mouse ini tuh nggak uniform. Yang balik lagi, menghilangkan nilai elegan dari mouse ini. Padahal harganya tuh udah mantep banget. Rp 350.000. Cuman yang saya suka dari mouse ini adalah bagaimana dia sudah memisahkan dari bagian body dan bagian click. Ketika body mouse kalian berumur, itu tidak akan mempengaruhi problem dari tombol click-nya. Karena tombol click-nya sudah terpisah. Mungkin kalian yang udah lebih ngerti soal mouse, mengerti bahwa biasanya kalian lebih prefer atau kalian lebih suka mouse yang tombolnya sudah terpisah. Beda dengan saudaranya A530 yang masih menggunakan satu shell body yang nyambung sampai click-nya. Ini salah satu nilai plus buat mereka yang sebenarnya mau nyari mouse yang tombolnya terpisah. Jadi, kira-kira segitu aja review saya untuk mouse up Concord A660. Gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih suka kakaknya A530? Atau kalian sedang menginjar ini karena bentuknya yang sangat mirip dengan benar sebelah? Kalian bisa komen dong di bawah. Kalian juga bisa kasih kita sugesti untuk produk selanjutnya yang harus kita review. Jadi, nama saya Jonathan. Dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!